Halo teman-teman sahabat antun kita ketemu lagi di channel antun jemat saluran informasi bidang peternakan yang edukatif ada hal penting yang saya mau bagikan pada kesempatan ini teman-teman berkaitan dengan peternakan khususnya peternakan babi dan peternakan umumnya hal penting itu adalah sesuatu yang mungkin tidak disadari oleh para peternak bahwa sesungguhnya ternak babi dan semua jenis ternak itu selalu menantang kita hanya bahasa peternakan itu yang sulit untuk kita cerna nah apa bentuknya tantangan itu ikuti video ini sampai tuntas ingat kebiasaan menonton sampai tuntas itu adalah salah satu bukti bahwa kita sedang sehat dan bahagia dalam mencari dan menerima informasi baru dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini boleh memberikan subscribe-nya untuk mendukung kami menyajikan informasi-informasi dan melayani konsultasi bidang peternakan yang bermanfaat jika ada hal-hal yang mau didiskusikan boleh ditinggalkan di kolom komentar supaya kita sama-sama mendiskusi dan menyelesaikannya agar bisa memiliki kesamaan pemahaman dan dapat berkembang bersama tantangan besar dari ternak babi dan semua dari ternak kepada peternak adalah sebuah pertanyaan pertanyaan itu kalau saya sederhanakan itu bunyinya begini apakah kamu mencintai aku? jika kamu mencintai aku maka jawablah pertanyaanku dan tantanganku dan jika tidak bisa menjawab tantanganku ini maka jangan sekali-sekali mengakui diri sebagai peternak hebat atau jangan sekali-sekali mengaku bahwa kamu mencintai aku kurang lebih peternak bilang begitu tantangan itu sesungguhnya hal-hal teknis berkaitan dengan pemeliharaan ternak yang apabila kita tidak pahami maka pengembangan peternakan yang kita lakukan juga menjadi terkendala ada lima tantangan besar yang selalu diberikan oleh ternak kepada para peternak bukan saja pada ternak babi tetapi semua jenis ternak mari kita lihat satu persatu tantangan pertama tahukah kamu bila mana kamu tahu bahwa kami dalam kondisi sejahtera dan bahagia tantangan ini menuntut kita untuk memahami arti penting kesejahteraan hewan dalam hal ini kesejahteraan itu memenuhi semua kebutuhan hidupnya secara layak kenyataan di lapangan banyak dari kita yang memelihara ternaknya asal pelihara saja nah untuk menjawab tantangan ini tentu kita dituntut untuk mengetahui dan memahami arti penting kesejahteraan ternak tantangan kedua itu ternak selalu bertanya begini tahukah kamu bagaimana syarat teknis kandang yang baik banyak kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ternak dipelihara dengan kandang seadanya asal dibuatkan kandang tanpa mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan ternak itu mungkin juga ternak itu bilang begini kalau sekedar membangun kandang aku pun bisa tidur di gua-gua alam yang tidak teratur lalu apa bedanya aku dengan binatang liar untuk menjawab tantangan ini maka kita dituntut untuk mengetahui dan memahami tentang teknik pembangunan dan desain kandang yang baik bagi ternak dalam hal ini kandang yang memang menjamin keamanan dan kenyamanan ternak tentang ukurannya tentang kebutuhan luasnya konstruksinya dan sebagainya lalu tantangan yang ketiga adalah pertanyaan dari ternak yang mengatakan begini tahukah kamu berapa standar kebutuhan makanan yang kami perlukan baik kualitas maupun kuantitasnya dan tantangan ini menjadi sangat penting mengingat pertumbuhan dan perkembangan ternak itu ditentukan oleh makanan sampai dengan 80% di lain sisi banyak peternak kita memberikan makanan kepada ternak apa adanya yang penting saja ternaknya memakannya dan perutnya bisa kenyang dalam hal ini tantangan ini menuntut kita untuk memiliki pengetahuan teknis tentang pengaturan pemberian makanan kepada ternak baik ternak babi maupun ternak-ternak lainnya baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas tantangan yang keempat adalah tahukah kamu bagaimana pengaturan perkawinan yang baik yang memberikan produktivitas tinggi yang mana itu produktivitas tinggi itu diperoleh dari ketepatan dalam hal waktu ataupun siklus birahi dan manajemen lainnya dalam mengawinkan ternak nah kenyataan lapangan pula menunjukkan bahwa proses perkawinan ternak itu kadang-kadang dilakukan asal jadi saja tanpa mempertimbangkan faktor teknis seperti umur ternak babi berat badannya frekuensi pelayanannya siklus birahinya dan sebagainya nah ini hanya dapat dipenuhi dengan kita memahami soal hal-hal teknis berkaitan dengan perkawinan itu lalu tantangan yang kelima adalah tantangan dari ternak yang mengatakan begini tahukah kamu kapan waktu yang tepat untuk ke penjualan dengan harga yang layak nah tidak kalah sering diantara kita ketika menjual ternaknya merasa kecewa ataupun tidak puas dengan penerimaan yang kita yang kita terima bahkan dari hasil penjualan itu seringkali merugikan tentu kita tidak bisa salahkan ternak untuk hal ini barangkali kita kurang mencermati ketepatan soal waktu dan persyaratan lain seperti bobot badan umur dan lain sebagainya sehingga memenuhi standar kelayakan harga ataupun kita tidak menggunakan pendekatan harga yang layak harga yang standar nah untuk menjawab tantangan ini kita perlu mengetahui pendekatan pendekatan penentuan harga jual atau teknik penentuan harga jual baik dari segi berdasarkan biaya yang kita keluarkan ataupun pendekatan teknis yang memang khusus untuk setiap komoditi teman-teman sahabat Anton sekalian dalam kondisi inilah kita diwajibkan atau kita diingatkan bahwa sangat diperlukan bekal dasar bekal pengetahuan teknis untuk kita menjalankan usaha peternakan yang baik dan menguntungkan hal-hal yang ditantang oleh ternak ini sesungguhnya adalah hal-hal teknis yang mana hal teknis ini sesungguhnya pengetahuan dasar yang mestinya diperoleh dipahami dimiliki oleh setiap para peternak silahkan digali secara perlahan mengikuti petunjuk petunjuk baik yang tersaring lewat buku-buku teks maupun video-video praktis seperti yang kita bagikan itu ini karena itu marilah berusaha untuk menggali dan memahami informasi-informasi teknis tentang ternak babi dan semua jenis ternak dengan rendah hati saya mengajak kita untuk jangan selalu membenarkan sistem peternakan yang biasa tapi mari biasakan untuk beternak dengan sistem yang benar demikian teman-teman yang dapat saya bagikan kali ini tentang tantangan ternak bagi para peternaknya kiranya dapat memotivasi kita dalam mengembangkan usaha peternakan umumnya dan peternak babi khususnya salam sukses beternak